Malam ini Garuda Muda akan melawan Vietnam di partai final piala AFF U23 tahun 2023. Baik Indonesia maupun Vietnam mengincar gelar juara kedua di ajang AFF. Sudah ada pengamat sepak bola Wesley Utagalung dan orang tua baik sayap kanan tim U23 Bagas Kafa Yudi Puji Istiodo. Selamat sore Pak Yuni, Bung Wes apa kabar? Selamat sore. Oke terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke Pak Yuni saya ke Anda dulu, terakhir kali komunikasi dengan Bagas gimana? Terakhir kan kabarnya sempat cedera tuh, nanti bisa bakal tanding di partai final? Ya komunikasi sama Bagas itu pagi siang. Alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol, dinjang-dinjang sama Bagas dan meneritakan kondisi Bagas saat ini. Dan kita menunggu petunjuk dari pelatih sama timetis yang sebenarnya tetap bagian dari sekuat timnas U23 untuk biala AFF saat ini. Tapi kan terakhir sempat kabarnya kan cedera saat latihan pemanasan waktu itu. Untuk kondisinya sekarang gimana tuh Pak? Untuk kemarin memang cedera pada saat pemanasan, tapi kondisi tadi yang saya konfirmasikan kemungkinan, mohon maaf, mungkin Bagas tidak bermain mas. Itu begitu. Tapi untuk semangatnya gimana tadi pas kontak terakhir kali gitu ke Bagas? Untuk semangatnya Bagas, tetap semangat 45, semangat perjuangan kemerdekaan. Dan apalagi malam ini di desa saya ini nobar mas. Tetap berdoa masyarakat pangkiran mas, mendoakan timnas U23 dalam laga di biala AFF ini. Walaupun Amiruddin Bagas katakanlah tidak bermain, tapi tetap kita masyarakat pangkiran mas semakin lang. Tetap kita berdoa dan mendoakan supaya timnas U23 bisa menang lawan Vietnam dan insya Allah menjadi juara. Dan bisa membuat kasih yang terbaik untuk Bajan Indonesia dan di pangkiran mas. Semoga teman mas. Oke, kita masih coba perbaiki komunikasi terlebih dahulu dengan Bung Wesley Utagalung. Kita juga perlu pandangan dari Bung Wesley untuk partai final nanti. Apakah segemilang saat Indonesia melawan Thailand waktu itu? Kalau Bapak sendiri nih Pak Yuni melihat pertandingan lawan Thailand waktu itu, sempat terbayang nggak sih akan sampai ke partai final di Indonesia begitu? Alhamdulillah pada saat kemarin saya dengan keluarga dan masyarakat itu juga menonton. Permainan timnas U23 sangat luar biasa, sangat kompak dan sangat solid. Dan itu perlu diperhatikan dan ditingkatkan semoga melawan Vietnam ini lebih sebagus lagi sehingga gelar juara bisa dipegang oleh. Sempat dibilang tadi sama Wakil Presiden 1-0. Kalau Bapak prediksinya nih, gimana tuh? Kalau prediksi saya yang pasti timnas U23 menang gitu Mas. Walaupun berapa skornya, syukur lebih banyak yang 1-0. Oke, Bung Wesley, kalau Anda pribadi nih Wapres sudah bilang 1-0. Segemilang apa nih proyeksi Anda untuk partai final Indonesia lawan Vietnam nanti? Kalau mengacu kepada sejarah pertemuan Mas Tifol, 6 pertemuan terakhir kan kita masih bisa dilangkalah lah ya. Kita hanya menang 2 kali, ini pun skornya tipis-tipis tuh. 1-0, 3-2. Dan Vietnam sekarang bukan Vietnam yang kita bicarakan 10 tahun lalu. Pengajuannya pesat. Dan saat ini saya melihat kalau dulu Malaysia paling pintar memancing emosi pemain kita, sekarang Vietnam yang paling tahu bagaimana merusak konsentrasi pemain. Dan itu yang bisa kita lihat perubahannya di era Sintayong. Pemain kita benar-benar fokus. Kalau kita lihat permainan kemarin memang belum berkembang. Melawan Malaysia kita kalah. Kemudian kita bisa bicara Malaysia ditumbangkan dengan telak 1-4 oleh Vietnam disana final. Tapi itu permainan yang berbeda kalau kita bicara turnamen. Dan Sintayong pintar tahu cara memainkan tim di dalam turnamen. Dengan formasi yang sebelumnya 4-2-3-1, saran Anda untuk melawan Vietnam nanti formasinya perlu sama juga atau gimana tuh? Ya saya tidak mendahului ini ya, mendahului pelatih. Tapi dengan komposisi pemain kita yang tidak lagi sempurna sejak awal, tapi Sintayong itu sudah memainkan 18 pemain diturunkan. Meskipun kalau sehitungan starter line-up di tiga pertandingan hanya 16, tapi dia sudah memainkan 18 pemain. Dia rotasi. Dan kalau dia berbicara bagaimana adu mental, saya pikir para pemain ini lebih penting dipersiapkan secara mental. Dan komposisi yang terbaik mungkin saja. Mungkin saja 3-5-2 atau satu di depan saran Anda didapingi oleh Kelly mungkin saja. Tapi komposisi di belakang menurut saya, dengan Dewa, Ferrari, entah itu Bagas atau Robi, bisa menunjang tiga lini kuat di belakang, di samping kita punya dua sayap ya. Mungkin Freki, mungkin Haikal. Oke. Nah, prediksi Anda nih kemudian. Bapak Pres sudah bilang 1-0 tuh. Kalau Anda memprediksinya gimana untuk partai final ini, Indonesia lawan Vietnam, Bung Wesley? Sebenarnya saya berharap Indonesia tidak kebobolan, Mas Tikal. Tapi rasa-rasanya dengan permainan final, dengan penuh ketegangan ini, kita bobol 1, tapi membobol gawang 2. Boga-boga 2-1. Dengan memperkuat lini tengah, karena terakhir kali saya berbincang dengan Bung Kusna ini, diharapkan juga pertahanan di lini tengah ini, yang perlu jadi perhatian. Anda juga mendapat soal ini? Iya, kalau kita melihat permainan kita, garis pertahanan kita kan sebenarnya tidak terlalu ke belakang. Lini tengah kita cukup kreatif. Beckham, Arhan, Rizky cukup kreatif. Tapi menjadi kekuatan di kita adalah sebenarnya bagaimana pemain kita yakin sekali memegang bola, tidak buru-buru melepaskan bola, dan itu harus dikunci oleh pemain di lini tengah memang, Mas Tikal. Jangan pemain tengah buru-buru melepaskan bola, ketika barisan belakang kita juga lagi membangun garis pertahanan ke tengah. Begitu lawan penguasa bola, memang serangan balik langsung membahayakan gawang. Jadi kekuatan di kita memang di tengah, tapi pesan saya dan harapan saya, jangan buru-buru melepaskan bola. Begitu kehilangan, karena backwack kita akan membantu, ikut membantu, dan ganti pertahanan kita lebih ke tengah. Itu berbahaya kalau kita sering salah melepaskan operan. Oke. Dan yang menurut Anda juga, ini untuk partai final melawan Vietnam ini, dengan komposisi tim kita sekarang, berarti optimis lah ya seharusnya, ditambah dengan catatan head-to-head kita melawan Vietnam ini? Ya, secara komposisi saya tidak memperlasankan lagi. Ini sudah yang tim yang terbaik, meskipun ada banyak pemain yang tidak boleh bermain. Dua pemain kita dilarang AFC, pemain kita banyak cedera terakhir, katanya Kanu juga kemungkinan tidak bisa fit untuk starter. Tapi yang saya lihat dari tim Aswan Sintai, ini adalah mental mereka bermain, dan kepercayaan diri mereka bermain, mengikuti strategi pelatih, tidak buru-buru. Dan harapan saya memang kepada Ramadan saya, kita sudah kehilangan lama pemain nomor 9, berposisi nomor 9, striker utama, dan Sananta memberikan harapan itu, dengan didampingi oleh mungkin pemain-pemain kita yang lebih lincah ya, ada Beckham, ada Kelly di belakangnya. Pak Yuni, saya ke Anda lagi. Ini kan bakal nonton bareng nih nanti malam, kan ya? Ya, betul. Harapannya apa nih untuk pertandingan nanti malam, dan performa untuk anak Anda? Yang harapan, Timnas U23, Insya Allah, semoga bisa menang, melawan Vietnam, dan juara bisa dibawa pulang ke Indonesia. Dan selanjutnya, untuk Ananda Amriuddin Bagas, dan saya berharap, berdoa, dan mohon Tua Arsu, dari warga pasyarakat Indonesia, Insya Allah, dengan Tua Arsu, semoga cepat pulih, cepat sehat, cepat sembuh, sehingga bisa bermain cepat gula lagi. Pak Tua Arsu, itu kalau komunikasi terakhir dengan Bagas nih Pak Yudi, kendala apa mungkin yang diceritakan oleh Bagas selama bertanding, dan motivasi apa nih yang secara pribadi Bapak berikan ke Bagas? Motivasi yang kita berikan kepada Ananda Amriuddin Bagas Kapa adalah tetap semangat, berjuang, berterusan, yang mana pada kesempatan ini adalah pertandingan bersama dengan hadulang tahun ke Indonesia yang ke-78, semangat berjuangan, semangat pemberjakan, itulah yang awal-awal kita tekanan kepada Ananda Amriuddin Bagas Kapa. Pak Tua. Oke. Bung Wesley, permainan model apa yang kiranya perlu diperhatikan betul, yang coba bisa dipraktikalah nanti untuk melawan Vietnam? Menurut Anda mana yang terbaik? Ya, dengan pelatih baru Vietnam ya, Ang Tuan, Kong Ang Tuan ini, kita mungkin mendebak-debak, sejauh mana dia memiliki anti-teori untuk menghadapi Sintayong, karena Sintayong lebih bervariasi, tapi permainannya, dengan Kelly Stroyer yang mungkin di periode sebelumnya di SEA Games tidak mendapatkan tempat, seperti sekarang dia mendapatkan peran yang besar dan mendampingi Sananta, dan pemain kita, tusukan-tusukan pemain kita dengan kelebihan kecepatan ini yang harus timbangi dengan satu sih, yang menurut saya, Mas Tifal, kesabaran dan menahan emosi, karena tim kita ini dulu-dulunya dirusak oleh emosi sendiri. Nah iya, itu. Gampang sekali dipancing emosi, dan itu kerjaannya Malaysia dari tahun-tahun lalu. Nah sekarang yang paling pintar mancing itu Vietnam. Nah semoga dengan era baru juga, kita bisa lebih tenang, fokus saja kepada permainan, entah itu tusukan-tusukan dari kiri kanan kita yang memang punya keunggulan, kecepatan, atau jangan lupa, kita punya juga Sananta yang unggul di bola-bola atas, meskipun di pertahanan kita, bola-bola atas juga kerap menjadi sorotan karena kurang koordinasi. Oke, doa terbaik tentunya untuk Timnas Indonesia yang bertanding untuk memperlukan piala AFFU 23 kali ini. Bung Wesley, terima kasih. Pak Yonyo juga terima kasih. Selamat bersenang-senang bersama dengan keluarga untuk nonton bareng malam ini. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.